Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Batu Sikorok Di video kali ini saya akan mengepres tanaman serbin Bahan bonsai serbin ya sahabat bonsai Tahap awal saya akan memilih perantingan yang tidak digunakan Disini saya sudah menyiapkan ada catok ya alatnya Ada juga gunting dan satu lagi gergaji Oke sebelum lanjut di video kami silahkan subscribe Like, komen, dan share Aktifkan notifikasinya biar tidak tertinggalan video-video terbaru kami Oke lanjut ya sahabat bonsai Disini ada cabang yang sangat besar ya Cabang utamanya sangat besar Tapi disini saya lihat kurang bagus ya teman-teman Makanya saya disini akan mencoba memotong ya Disini akan saya press Lalu disini ada lagi yang saya mau press Disebelah sini teman-teman Nah disini juga akan saya press Supaya perantingan yang akan datang lebih cocok ya Kalau dibuat bonsai Kalau seperti ini kan sudah terlalu melebar ya Sahabat bonsai Disini juga akan saya gunakan Stang pertamanya Sudah terlalu panjang dan Tidak bagus ya Oke teman-teman Lanjut saja kita potong ya Nah mudah-mudahan Setelah saya potong Nanti kira-kiranya Yang saya harapkan ada tunas-tunas baru Yang akan tumbuh di Sekitaran sini ya teman-teman Atau sahabat bonsai Lanjut ya sahabat bonsai Pemotongan cabang utamanya disini Menurut saya ini sudah tidak bisa digunakan Karena dari pandangan Dari sudut pandang depan ini terlalu mencolok ya Sahabat bonsai Makanya saya ambil dan press Nah seperti itu ya sahabat bonsai Lanjut lagi Setang kedua Saya ingin jadikan mahkota Disini kebetulan sudah ada Tunas kecil ya Rencana saya ke depannya Mau jadikan mahkota Nah kita Press saja di sebelah sini ya Dekat Tunas kecil Mudah-mudahan disitu juga Ada tunas Baru Yang bisa digunakan Lanjut lagi ya Sahabat bonsai Belah sini Nah seperti ini ya Sahabat bonsai Nampak dari depan Setelah saya Nah disini ada tunas Kecil lagi yang tidak saya gunakan Saya buang Tunas-tunas kecil ini Banyak sekali tunas-tunasnya ini Karena tunas-tunas kecil ini Mengganggu Pertumbuhan ke atas ya Sahabat bonsai Kalau saya Potong tunas-tunas kecil ini Mudah-mudahan Di perantingan Cepat tumbuh ya Karena sudah saya Hentikan Saya potong Arahnya Karena Disini terjepit Hati-hati juga ya Supaya tidak Mengenai Capang yang Diperlukan Lanjut lagi ya teman-teman Kita sahabat bonsai Catok Biar Kelihatan Rapi Disini Kurang rapi ya Saya berusaha untuk Merapikan Dengan Catok Keras juga ya Keras teman-teman Soalnya pohon ini Lumayan Lumayan besar ya Kalau Kategori serbin Kebetulan ini serbinnya Serbin lokal Daun Lebar Oval ya Daun oval Uh keras teman-teman Keras sekali Perbandingannya teman-teman Sama Seperti ini Lebih besar Pohon Serbin ini ya Perbandingannya Teman-teman Akarnya cukup Bagus ya Karakternya Karakter tua Disini Nampak dari Pohon ini Dan juga Melingkar ya Sahabat bonsai Uh keren sekali Nah disini Saya biarkan Ada tunas yang Hidup disini Supaya Tidak terjadi Pengeringan Pada Tanaman Bonsai ini Satu lagi ya Teman-teman Ranting yang Capeng ya Capeng yang tidak diperlukan Disini Belum Dirapikan Masih kurang rapi Kira-kira Seperti ini ya Sahabat bonsai Penampakan pohon Serbin Daun Oval Kalau daerah sini Menyebutnya Serbin Lokal Oke Sahabat bonsai Pohon ini Rencananya Saya Buat Gaya Informal ya Sahabat bonsai Jadi Seperti ini ya Sahabat bonsai Penampakannya Akarnya Melingkar Ya Menurut saya Akarnya Lumayan Bagus ya Sahabat bonsai Karakternya Jadi Seperti ini Sahabat bonsai Oke Teman-teman Atau sahabat bonsai Sekian dulu Video Dari kami Saya ingatkan Yang belum subscribe Silahkan subscribe Like Comment Share Dan aktifkan Notifikasinya Biar tidak Ketinggalan Video terbaru Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa